Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia Pemirsa Repolusi TV Channel dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Dan bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya Menyambut pembelajaran tatap muka, 500 pelajar SMPN 3 Ciasem Kabupaten Subang ini antusias ikuti vaksinasi massal Vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun dilaksanakan di gedung sekolah setempat Para pelajar sebelum disuntik vaksin COVID-19 dilakukan tes dan wawancara riwayat kesehatan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Jati Baru Antusiasme vaksinasi massal pelajar ini terlihat dari kuota vaksin yang disiapkan sebanyak 500 dosis dinas kesehatan Subang Vaksinasi remaja ini disambut antusiasme pelajar Saat ini Kabupaten Subang kembali masuk PPKM level 3 sebelumnya masuk PPKM level 2 Namun antusiasme pelajar untuk jalani vaksinasi massal COVID-19 memicu kerumunan sehingga menyebabkan abaikan protokol kesehatan Meski petugas sekolah terus memberikan himbauan untuk tidak berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan SMP3 Ciasem melaksanakan vaksinasi untuk siswa dengan tujuan adalah untuk menyerikan generasi yang sehat, generasi yang semat Kemudian ke depan untuk persiapan tatap muka secara biasa kita lakukan pembelajaran yang umumnya pada kegiatan sebelum adanya COVID-19 ini Dosis yang kita terima saat ini Alhamdulillah sebanyak 500 dosis untuk siswa SMP3 Ciasem Dengan vaksinasi ini akan terbentuk kekebalan komunal dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Meski telah divaksinasi para pelajar diminta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan Agus Hidayah, Revolusi TV, Subang Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Ripin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih telah menonton!